Halo semua balik lagi di channel sinopsis gaming Oke jadi di video kali ini saya akan coba untuk bahas tips penting bagi para pemula ya ya semoga sih ini fitur-fiturnya mirip kayak DN Cina ya karena ya DN Cina ini udah 3 tahun ya dan semoga sih mirip-mirip gitu ya fiturnya nanti sama yang versi global gitu kalau nggak mirip ya wajar gitu kan ini jangka jaraknya gitu ya ini udah jauh banget dari versi Cina dan global itu bedanya 3 tahun ya semoga sih fiturnya sama ya kayak yang versi Cina ini dan oke kita langsung bahas aja untuk tipsnya ini tips awal-awal aja ya biar kalian nih para pemula yang baru main DN nggak terlalu bingung ya harus ngapain Oke tips yang yang pertama itu kalian tentunya harus menyelesaikan main quest dan juga side quest ya ini yang ada di pinggir ini kenapa karena side quest dan main quest ini xp-nya cukup besar gitu berpengaruh ke peningkatan level kalian dan juga side quest ini tuh kayak ada tutorialnya juga ya untuk fitur-fitur tertentu jadi ini wajib banget kalian selesaikan nah setelah kalian udah selesai atau udah mentok nih ya si main main quest-nya sampai merah kayak gini kalian langsung aja ke fitur yang ada di pojok kanan atas ini kalian tinggal pencet nah ini adalah daily quest ya di sini itu kalian bisa dapetin xp gold kemudian item enhance juga item craft juga equipment juga di sini ada ya tuh ini bahan-bahan craft kemudian ini juga ada gold item enhance juga kemudian di sini juga tuh ada banyak lah di sini ya xp juga bisa dapetin di sini kalian tinggal selesain aja di sini kalau level kalian udah naik kalian bisa lanjut lagi untuk main quest yang sampai benar-benar mentok ya Nah kalau udah mentok semua daily quest udah kemudian kalian juga main quest yang di kiri ini udah waktunya kalian ke fitur yang ini nih ini ada di pinggirnya fitur daily quest ya kalian tinggal pencet aja nah disini ini kalian juga bisa dapetin xp sih tuh disini kalian bisa dapetin xp dan diamond diamond yang digembok ini ada shopnya juga bisa dapet skin dari ngumpulin ini atau kostum ya ntar kalian tinggal selesain aja sesuai level kalian ya kemudian kalian juga bisa nyelesain yang ini yang kedua ini nah disini kalian bisa dapetin equipment nah ini kalau nggak salah ya ini kalau nggak salah ini equipment bisa dispam sih bisa dispam ya untuk dapetinnya kalau nggak salah ya tapi ada fitur yang sama kayak gini nih kita balik dulu ke daily quest ya kalau yang daily quest ini dia itu bisa dispam untuk dapetin equipmentnya nih kita coba cari dulu nah ini bisa dispam ya untuk equipmentnya walaupun udah limit tiga kali ini masih bisa dispam nah yang ini ya ini bagus banget sih soalnya ini gampang banget cari partinya dibandingkan yang tadi kalau yang tadi ini susah banget sih cari partinya saya belum pernah nyobain dapet party disini sih selalu solo mungkin karena bukan cross server ya jadi nggak bisa dapetin party secara langsung di beda server jadi emang susah banget gitu ini dapetin partinya apalagi ini server awal banget di versi Cina jadi ya udah tiga tahun juga jadi pemainnya cukup sepi gitu ya di server awal kemudian kalian bisa lanjut lagi kesini nah ini bener-bener kayak NES ya kalau ini nggak bisa solo sih ini harus 2-4 orang baru kalian bisa masuk kesini disini juga kalian bisa dapetin XP dan juga equipment ya ini NES ya ini oke yang terakhir ya jangan lupa enhance si equipment yang udah kalian dapetin tadi kalian bisa di fitur ini kalian tinggal pencet aja nah ini jangan lupa di enhance ya kalian plusnya diratain aja ini kayak plus 10 ya udah ratain ke plus 10 biar nggak terlalu jomplang sebenernya untuk dapetin equipment nggak susah yang susah itu enhance nya sih goldnya itu cepet banget abis apalagi kalau kita nge enhance yang emas ini ya ini sangat amat mahal ya cepet banget gitu goldnya abis sih ini game itu sih yang susah ya dibandingkan dapetin equipmentnya ini ada banyak banget yang harus kalian enhance tuh ini ada jewel juga kemudian disini juga kalian harus enhance lagi juga oh ini mah transfer ya kemudian disini nih ini juga aduh sebenernya banyak banget ini enhance nya tuh oh iya yang terakhir saya lupa ngasih tau kita ke daily quest kalian bisa lihat yang di pojok kiri bawah ya ini adalah xp tambahan gitu jadi kalau kalian kayak udah mentok gitu ya levelnya atau kalian mengerjakan suatu daily quest itu bakal dapet xp tambahan dari sini dan juga gold tambahan juga ya atau kalian pengen nge spam monster juga kalian bisa dapet xp tambahan dari sini disini saya udah abis ya untuk xp tambahannya dan gold tambahannya afk juga kalau nggak salah kalian bisa dapet ini sih kalau kalian afk ya cukup bagus gitu ini fiturnya oke jadi gitu aja sih untuk pembahasan singkatnya semoga sih ini bisa bermanfaat ya bagi para pemula yang baru main game dragoness ya tentunya dan ya yang baru main awal-awal lah walaupun udah tau game dragoness gitu oke mungkin segitu aja untuk konten kali ini jika kalian suka video ini kalian bisa like dan jika kalian punya pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar see you again